Intro Sektor pertanian menjadi salah satu lapangan usaha yang menyumbang produk domestik bruto terbesar di tribulan 2 tahun 2021 yakni sebesar 0,38% year over year atau YOY Pertumbuhan di sektor pertanian disokong tingginya nilai ekspor Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan daerah siap dalam mendukung program merdeka ekspor dengan menjual produk unggulan ke negara-negara tujuan Sektor pertanian menjadi salah satu dari 5 lapangan usaha yang menyumbang produk domestik bruto PDB terbesar di tribulan 2 2021 Pertumbuhan sektor pertanian pada tribulan 2 ini tercatat tumbuh sebanyak 0,38% secara year on year Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada konferensi pers Kamis 5 Agustus mengungkapkan hal tersebut didorong oleh mengingatnya produksi unggas akibat perpintaan di dalam maupun luar negeri Ada pun untuk ekspor Syahrul Merinci Pada tribulan 1 2021 naik sebesar 40,29% atau secara total pendapatan ekspor sebesar 277,95 triliun rupiah Pemerintah akan mendorong daerah untuk menggolorakan program merdeka ekspor yang pada 17 Agustus mendatang Hal itu akan menjadi momentum bagi setiap daerah untuk mengekspor produk unggulannya ke negara-negara tujuan Ekspor akan kita petakan secara baik dan tentu saja akan bekerja sama dengan Menteri Perdagangan Menteri Perindustrian sehingga Menteri Kooperasi bahkan di bawah kami sudah sama-sama untuk melakukan pemetaan-pemetaan terhadap upaya-upaya yang terbuka bagi ekonomi kita baik untuk pendekatan-pendekatan ekspor yang ada Syaru menjambarkan dari 5 sektor unggulan pertanian tercatat peternakan tumbuh di atas 7% kemudian hortikultura tumbuh di atas 4% dan sektor perkebunan tumbuh lebih dari 5% sedangkan sektor tanaman pangan pada tribulan 2 ini mencatatkan pertumbuhan yang menurun oleh karena musim panen telah berlangsung di tribulan 1 2021 meski begitu dalam data yang dirilis Badan Pusat Statistik menunjukkan pertanian sebagai sektor yang tumbuh konsisten selama pandemi COVID-19 sebelumnya pada tribulan 2 2020 perekonomian Indonesia terkontraksi secara mendalam sebesar 5,3% sedangkan laju pertumbuhan lapangan usaha pertanian kehutanan dan perikanan tetap bisa tumbuh 2,20% Tim Kantor Berita Antara mewartakan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati